Diawali dengan, tahu berapa ya, kelas 1 SMA Oh, 1 SMA Awalnya, man Ngeranjetang Definisinya salah, prakteknya pun salah Ya, insya Allah, abis, yang anak besok gitu kan Ini bawah seluruh, memang berat Tapi, wah ya anak, kenapa mau dipilih? Iya, iya, iya Nah, ganteng dong Podcast Awas, see you Awas Di podcast ini, kita menghadirkan tamu Kang Diki Teddy Basis Jambrun Langsung saja, Kang Riki Kelupa Kang, sehat Kang? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Pertama kali akan terjun ke dunia musik Dari sejak kapan, Kang? Dari, kalau senang musik kan dari kecil Dari musik Gak punya grup itu Diawali dengan Kau gak apa ya, kelas 1 SMA Oh, 1 SMA, sudah mulai SMA, cuma kalau misalnya Tadi minggu mas radikal bakal jambut Yaitu Jeprok Ya, tahun 80-an lah Atau mencintai diri terhadap Rok Kadang genre Jeprok drop lah ya Ini, awal mulanya Kita suka sama Rok itu Apa kan? Ya, awalnya emang Satu mungkin Terobsesi juga Dan itu juga Lingkungannya Misalnya yang sama-sama seneng Rok Kalau dulu mungkin gak tahu nih Tau mungkin dari belum lahir Itu kan masuk jaman majalah-majalah aktui Di situ kan informasi tentang musik Terus ada posternya segala macem Nah, itu juga salah satu oksesinya Awalnya dari sini juga Terus lingkungan juga mendukung Artinya tempatnya juga seneng musik Rok Kebentuknya dari situ Ngerenjat jeng Rok itu Dalam kata sebab apa kan? Kebentuknya itu dari selera Nah, selera ini bisa kebentuk Ya, tadi mungkin lingkungan Ya, baik di rumah Atau teman Atau informasi yang didapat Akan Pagi ini Ketika masuk dari satu panggung ke panggung Ada gak kan atmosfer yang berbeda? Ya Kalau panggung mungkin ini kan Nantinya pepaket ya Masalah ada perbedaan-perbedaan Mungkin pasti ada perbedaan Hanya kalau misalnya masalah dari sisi Tadi ada males, rasa males ya Saya yakin semua profesi pun Kalau memang sudah digluti lama Dan sifatnya continue Itu pasti ada sisi pouring gitu Dalam dunia musik dan demokrasi Pernah gak akan ada misalkan Salam kontestan Yang mengundang jamrud untuk Manggung atau menjadi tim sukses Pernah? Ya, kalau untuk menjadi tim sukses Atau apa kita gak Karena ini Kalau bicara grup adalah ini independen Kita profesional dengan musiknya sendiri Hanya kalau terlipat langsung di dalamnya Kita gak Karena jamrud itu bukan Bukan berpolitik Tidak berparte, tidak berpolitik Ya, menurutnya Kalau masalah individunya silahkan Menurut Akan Demokrasi di Indonesia Apa sih Akan pendapat Akan? Kita tahu ya Demokrasi itu adalah Kedaulatan rakyat Nah, ini dari sudut pandang Demokrasi yang sekarang Yang sekarang Tapi kalau misalnya definisi Secara agama Secara Islam Kedaulatan itu bukan di tangan rakyat Artinya yang menciptakan kita siapa? Akan Allah Allah Salah mempraktekkan Artinya demokrasi Jadi akhirnya definisinya salah Praktiknya pun salah Jadi Standarnya adalah keumuman Keumuman 2019 Pernah gak kan melihat Atau orang datang Kedah milih anunya kan Insya Allah Nyenang besek Kedah milih anunya Sebetulnya itu sudah menangkar Bahkan bisa dikatakan Sudah akut lah Sudah sistemik itu Kalau mau merubah itu Ya harus sistemnya Dirubah Selain ya Selain individunya Tidak cukup penjelasannya Itu dengan perubahan individu Tapi sistemnya Terus dirubah Nah, nanti Kaitan sistem ini harus menyeluruh Nah, tadi misalnya Ada yang bawa dengan besek Segala macam Itu kan sudah jadi mudah Nah, kalau misalnya Budaya ini Sudah terus-menerus Itu menjadi sistem Yang dirubah apa? Sistemnya harus dirubah Orang pun Yang tadinya niatnya baik Karena memang Sejali-jali Banyak kayak begitu Insya Allah Terwarnai dengan sistem yang itu Statement terakhir Dari diskusinya Yang jelas ya Memang sih Tadi saya sudah sampaikan Karena definisinya Salah Salah Praktiknya kan salah Ada pun misalnya Bawaslu ini Yang penting kan gini Bawaslu ini dia pegang amanah Dia punya kewajiban Dia juga profesional dan amanah Artinya kalau memang disini Fungsi Bawaslu adalah Sebagai wasit Maka wasit yang saya ambil-ambilnya Nah, ini Bawaslu ini Harus posisinya betul-betul netral Dan mengawasi yang betul-betul Dia menjalani aturan Ini Bawaslu memang berat Ya, makanya saya bilang tadi Punya kekuasaan Itu Yang menjadi kepemimpinan Itu Sangat berat Karena tanggung jawabnya berat Itu Nah, praktiknya kan memang Di masyarakat gitu Ada kecurangan Segala macam Maka ngadulah ke Bawaslu Demang Semisinya Bawaslu kan gitu Ini kan pasti berat Ini Bawaslu itu Bawaslu tetap dituntut Profesionalnya Dan supaya betul-betul amanah Dimana dia harus adil Tidak melihat dari Misalnya sisi Wah ini mah penting orang Tapi Tiba keluarga kayaknya Enggak Kalau memang dia menjalani aturan Bawaslu harus bertindah Itu Berat Bawaslu Berat Tapi Bawaslu Kenapa mau dipilih Ya Ya Oke Terima kasih Dari saya cukup sekian Selamat bertemu kembali Di episode selanjutnya Hattu Nuhun Podcast Awas See you Awas